KFDAI Highlights Teknologi Sobat KFDAI, tanpa bahasa seperti manusia, rupanya hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya adalah lebah yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya melalui tarian. Rupanya lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Para ilmuwan percaya bahwa durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Selain itu, semakin kuat goyangan lebah menunjukkan kelipahan sumber nektar seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah. Lebah berkomunikasi dengan teman sarangnya terkait lokasi sumber daya, termasuk makanan, air, damar pohon atau propolis, dan lokasi sarang melalui tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makanan berada. Kemudian, lebah lain akan mengikuti tarian sebagai penari latar. Interaksi antara penari dan penari latar memiliki tujuan tersendiri. Pertama, lebah lain termotivasi untuk mengikuti penari latar, melokalisasi dan mendekati penari. Kedua, mereka menemani dia pada banyak lokasi dan dengan demikian menjadi pengikut tari. Ketiga, setelah mengikuti sejumlah tarian, para lebah sering terbang keluar dan mencari sumber makanan yang telah ditunjukkan melalui tarian. Dalam sebuah penelitian, pengamatan awal menunjukkan bahwa tidak semua lebah yang tampak sebagai penari latar berperilaku sama. Beberapa lebah bermanuver di belakang penari, sementara yang lain tidak. Hasil penelitian menunjukkan, lebah pengikut tari harus memposisikan diri dalam jarak 30 derajat di belakang penari untuk mendapatkan informasi gerakan tari. Perilaku lebah di sekitar lebah lainnya yang menari dipelajari menggunakan dua koloni di sarang pengamatan. Dua perilaku yang berbeda ditunjukkan oleh para pengikut dan para pelayan. Para pengiring berdiri mengelilingi lapangan tari dengan antena yang direntangkan ke arah penari dan hanya sesekali bergerak bersama penari. Pengikut tari terus menari bersama penari menjaga kepala mereka tetap berada di dalam batas jalur angka 8 penari setiap saat. Sudut antara tubuh pengikut dan penari adalah 90 derajat selama tarian, kecuali di ujung pintu keluar tarian. Menurut laporan P-Culture, selama menari pengikut hampir selalu menyentuh penari dengan antena. Sungguh, maha sempurna Tuhan Sang Maha Pencipta. Koizhofer, Dapper, dan Anounser Indonesia. One Voice, One Family KVDI Online Radio One Voice, One Family One Voice, One Family Sampai jumpa di squareerm��